Karena perhatian melihat kondisi warga di masa pandemi, sebuah salon kecantikan di Kota Belitar, Jawa Timur, mendirikan lapak soto gratis. Di tempat ini, warga dapat menikmati soto sepuasnya hanya membayar dengan doa. Adalah salon kecantikan Erlin di Kota Belitar yang peduli kepada sesama di masa pandemi. Pemilik salon Erlin Nayulista menyisikan penghasilan salon untuk mendirikan lapak soto gratis. Warga yang ingin makan bisa datang ke lapak ini tanpa membayar sepeserpun. Warga cukup melantunkan doa sebelum mendapatkan soto gratis. Lapak soto gratis ini terletak di Jalan Sumatera, Kota Belitar. Buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Setiap harinya ada 100 porsi soto yang dibagikan kepada warga. Berdirinya lapak soto gratis berawal dari keprihatinan di tengah pandemi di mana banyak warga mengalami kesulitan ekonomi. Jadi kan sebenarnya kami ada lembaga pelatihan kerja. Nah beberapa, kalau misalkan kursus dari luar kota, itu kan nggak bisa bawa model. Jadi kami ada semacam grup khusus orang yang mau dijadikan model perawatan. Biasanya kami bayar mereka itu dengan voucher perawatan di salon kami, Pak. Nah, voucher itu, mereka akhir-akhir ini tuh mintanya ditukar sama beras, mintanya ditukar sama ya makanan dan gitulah. Jadi kami mikir, masa sekarang PPKM ini kok kayak begini banget sampai mereka nggak punya beras dan lain-lain kayak gitu. Jadi itulah yang bikin saya sama suami kok merasa gimana ya cara kami membantu semampu kami. Meski gratis, namun rasa soto bikin nagih. Warga juga bisa namah nasi, daging ayam, dan kuah. Saling berbagi merupakan salah satu kunci untuk mengatasi pandemi dan patut terus digaungkan. Terima kasih telah menonton!